Intro Gimana eh gimana caranya pengen punya rumah di surga Gimana ya Pasti ada caranya eh pasti ada caranya Hei 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 Apa sih yang harus kita lakukan Seperti yang Nabi kita telah contohkan Contohkan Ada beberapa Bisa kita lakukan Meninggalkan debat Meninggalkan debat Meskipun ia benar Mengalahlah pada Yang lebih membutuhkan Meninggalkan dusta Meninggalkan dusta Walaupun ia bercanda Dia menghibur Walau tetap jujur Ia memperindah Ia memperindah Ia memperindah Akhlak dirinya Akhlak terbaik Surga yang terbaik Kita bisa lakukan Kita bisa lakukan Dicoba mendapatkan Rumah di surga Rumah di surga Yang telah dijanjikan Gimana eh Gimana caranya Pengen punya rumah di surga Gimana ya Pasti ada caranya Eh pasti ada caranya Hei 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 Apa sih yang harus kita lakukan Seperti yang Nabi kita Telah contohkan Contohkan Ada beberapa Bisa kita lakukan Wow, Masya Allah Bagus banget lagunya Terima kasih Nas Yang telah membawakan kita Sebuah lagu Yang ternyata diambil Dari hadis Rasulullah Rasulullah bersabda Aku menjamin Sebuah rumah Di dalam surga Bagi orang Yang meninggalkan Perdebatan Meskipun dia benar Walaupun benar bu Tinggalin aja bu Kalau udah berisik Mengalah aja Mengalah Karena Ingat ini Ingat hadis ini Ketika lagi berantem Misalnya dimana bu Di pasar ya biasanya Lagi nawar-nawar gitu ya Bu berdebat Ini harganya segini Disana segini Disini segini Lagi berdebat di pasar Terus ingat hadis ini Rasul menjamin surga Rasul menjamin rumah Di dalam surga Bagi orang yang meninggalkan Berdebat Meskipun dia benar Langsung ingat Rumah di surga nih Yaudah aku mengalah aja Meskipun kita lagi keadaan Benar Ternyata Ibu mau rumah dalam surga Ternyata ada yang lebih bagus lagi bu Ada yang lebih bagus lagi Dan Aku menjamin Sebuah Rumah Di tengah-tengahnya surga Kalau tadi cuman di dalam surga Kalau ini sekarang di tengah-tengahnya surga Bagi siapa itu Bagi orang-orang Yang meninggalkan Berdusta Meskipun Apa Dia dalam keadaan Bercanda Ada tuh biasa bu Yang buat lucu-lucuan Bercanda kok Walaupun bohong Ini kan lucu-lucuan doang Kan orang tahu Kalau ini bohong Walaupun itu Itu dilarang oleh Rasulullah Jangan ada dusta Kalau dalam keadaan Bercanda Walaupun dalam keadaan Bercanda Masih ada lagi bu Mau lagi bu Belum puas kan bu ya Rumah di dalam surga Rumah di tengah-tengah surga Udah ada Masih ada lagi Rumah di Bagian atasnya surga Surga tinggi Puncaknya Wah ini yang Yang mahal Yang mahal Yang mewah Apa itu Aku menjamin sebuah rumah Di puncaknya surga Bagi orang-orang Yang memperbaiki Akhlaknya Bukan solatnya Bukan puasanya Bukan hajinya Tapi akhlaknya Karena yang tadi itu Mengalah sudah bagian dari akhlak Yang kedua Meninggalkan Berdusta dalam Keadaan bercanda juga Sudah bagian dari akhlak Dan ini Memperbaiki akhlak Adalah mendapat rumah Yang paling tinggi Di puncaknya surga Mau ya bu ya Mau Sama Apa Apa kata Rasulullah Sesungguhnya aku diutus Di muka bumi ini Untuk Memperbaiki Memperbaiki Akhlak Nah Mari kita bahas Kapan kita harus Mengalah Dan Kapan kita Tidak boleh mengalah Ada juga Ternyata Haram mengalah ya bu Ada ternyata Haram mengalah Bu mengalah bagus enggak bu Bagus Tapi ada ternyata yang Haram mengalah Nah Jika ditinjau Dari segi hukumnya Maka mengalah Mengalah ini dalam bahasa Arab Ada istilah Al-Ithar Ithar Ithar artinya Mengalah Ada mengalah yang Pertama Mengalah yang Mulia Atau mengalah yang Dianjurkan Mengalah yang bagaimana itu Mengalah dalam hal-hal Duniawi Seperti mengalahnya Ibu kepada Anak Seperti mengalah Cintanya seorang Bunda kepada Anaknya Kadang itu Kalau sahur Ibu itu katanya Sudah makan Sudah makan Padahal belum Dia tungguin sisanya Anaknya Bahkan sudah masuk Itu makanan di mulutnya Kalau anaknya Mau Itu biasanya Dikeluarin kembali Buat anaknya Itu mengalahnya Seorang ibu Mengalah karena cinta Ada lagi Mengalahnya siapa yang sunnah Mengalahnya orang yang Berakal tadi Yang mau rumah di surga Yang mau rumah di surga Dia tahu kalau dia benar Lagi nawar-nawar barang Sering bu Nawar barang bu Di pasar bu Afgan gak bu Sadis gak Nawarnya Ada tuh yang sadis banget Nawarnya tuh Gak mikirin Pikiran Apa gak Pikirin perasaannya Penjualnya Nah ini yang bahaya Ternyata jika kita Mengalah Itu menjadi sunnah Atau menjadi Sesuatu yang Mulia Atau dianjurkan Rasulullah Ya bu Mulai hari ini Harus sering-sering Mengalah ya bu Karena al-ithar Ada lagi di dalam Al-Quran Apa itu Orang-orang muhajirin Orang-orang ansar Jadi orang-orang yang Dari Mekah ke Medina Itu datang Meninggalkan Harta bendanya Tidak punya apa-apa Dia datang ke Medina Tiba-tiba disebutkan Dalam ayat ini Orang Medina Memberikan semuanya Walaupun dia juga Orang miskin Barang siapa yang terlepas Yang terlepas darinya Kekikiran Maka dialah Orang-orang yang beruntung Mereka itulah Orang-orang yang beruntung Mau beruntung ibu Mau Kalau mau beruntung Jangan menjadi orang yang kikir Sering-seringlah Mengalah Karena ada Mengalah yang mulia Atau yang diunjurkan tadi Dalam hal-hal Urusan duniawi Mengalah yang kedua Apa hukum mengalah yang kedua Yang pertama tadi apa bu Sunnah Atau mulia Mengalah yang kedua Hukumnya apa Makruh Makruh Kita makruh dalam hal apa Dalam hal-hal yang sunnah Seperti apa itu Seperti misalnya Solat nih Solat Solat Jumat Biasanya teman-teman di rumah nih Kalau datang ke masjid Datangnya cepat sebenarnya Tapi dia langsung ambil Saf yang di belakang Kenapa gak di depan duduknya Biarlah untuk orang tua Dahulukan yang tua Tidak boleh Makruh hukumnya Kalau cepat datangnya duluan Berbeda kalau perempuan Yang paling mulia adalah Saf yang paling belakang Sudut kiri Tapi kalau laki-laki Yang paling mulia adalah Saf paling depan sudut kanan Nah Jadi kalau udah datang ke masjid Jangan Entahlah buat orang tua Buat orang tua Tidak Tapi yang hal-hal yang sunnah Seperti ini Kita makruh mengalah Kita harus Mendahulukan diri sendiri Dalam hal Dalam hal ini Apa Hal-hal yang sunnah Dan Dan yang ketiga Apa itu Ada ternyata mengalah yang Haram Apa itu ternyata Ada mengalah yang haram Dalam hal-hal ibadah Apa itu misalnya Berudu Airnya cuma Buat satu orang nih Tapi kita ada bertiga disitu Kamu aja deh Saya nanti saya tayambum Tidak boleh Haram Kalau kita yang dapat airnya Kita yang berudu Nanti orang lain yang tayambum Misalnya mau sholat bu Mau sholat tinggal Mau kenahnya Cuma satu Tapi udah mepet banget waktunya Kita duluan Jangan dikasih orang lain duluan Ya bu ya Jangan dikasih kamu aja dulu Saya mengalah Nanti saya belakangan Nanti saya setelah lewat waktunya Lah Nah tidak Tapi ketika ada ini Haram hukumnya untuk Mengalah Jadi ada tiga hal tadi Yang mulia Yang makruh Dan juga yang haram hukumnya Mengalah Termasuk dalam hal lakidah Iya Kamu cintaku gak Bener-bener cinta sama aku gak Bener Yaudah kalau gitu tinggalkan agamamu Lah haram Nah na'udzubillah Dan kita boleh mengalah Pada saat ada orang lebih baik Dari diri kita Iya Betul Jadi banyak hal-hal yang tadi Boleh mengalah Yang mana gak boleh mengalah ya bu ya Udah jelas ibu Jelas ya alhamdulillah ya Mungkin tapi masih ada yang ingin ditanyakan Boleh kita kasih kesempatan Ibu-ibu yang mau bertanya Sama Ustaz Maulana Ustaz Zawqirin juga Ustaz Syam Boleh silahkan Angkat tangannya bu Ayo Boleh Sebentar Mohon izin Ibu Ibu yang lihat silahkan Mohon izin Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bu Hajar Nila Dari Majlis Talim Asuhada Cibaduyut Bandung Silahkan ibu pertanyaannya Ustaz saya mau bertanya Saya punya anak dua Dua-duanya itu beda karakternya Beda karakternya Yang satu pendiem Yang satu gak mau kalah Oh iya Saya mau solusinya yang terbaik Dari Ustaz Terima kasih Oh iya Karena anaknya beda karakter Bagaimana cara menghadapi anak ini gitu ya bu ya Iya oke terima kasih banyak Ustaz Zawqir silahkan Baik ibu Anak saya ini masih kecil-kecil Sebenarnya saya yang harus belajar sama ibu Tapi saya memberi Tahu pengalaman saya ya bu ya Anak saya itu Hody Jah Mariam itu beda usia sedikit Jadi biasanya Anak-anak ini saling bertengkar Tidak mau mengalah Atau paling sering rebutan mainan Rebutan remote TV Atau rebutan apapun Itu biasanya terjadi Bagi anak-anak yang beda usianya Gak terlalu jauh Apa penyebab mereka seperti itu Jadi solusinya kita harus cari Tahu penyebabnya terlebih dahulu Apa penyebabnya Bisa jadi pertama karena anak tersebut Cemburu Merasa apa Merasa ibunya lebih sayang pada yang satu Ibunya lebih sayang pada yang satu Karena cemburu Apalagi ada yang kedua Akan menjadi anak-anak yang senantiasa Mencari perhatian dari orang tuanya Anak-anak yang bertengkar gak mengalah Bisa jadi cemburu atau mencari perhatian Maka solusinya seperti apa Solusi bagi anak-anak yang sering bertengkar Atau tidak mau mengalah adalah Katakan pada setiap anak Masing-masing anak Bahwa kita mencintainya Kita sayang padanya Agar ia merasa seutuhnya hati ibunya ini milik dia Karena kita seringkali merasa Anak-anak gak perlu dikasih tahu Kita sayang sama dia Dia udah tahu kok Saya ini kan ibunya Kita aja orang dewasa Butuh pengakuan Saya sayang kamu sama suami ya bu ya Apalagi anak kecil Maka katakan saya sayang sama Ibu sayang sama kamu nak gitu Masing-masing anak dikatakan seperti itu Jadi dia merasa disayangi ibunya Kemudian yang kedua Ajarkan dia untuk negosiasi bu Negosiasi apa Oke Lima menit kamu main Pakai mainan ini Lima menit lagi kasih ya Ke adek gitu Jadi ajak anak untuk berdiskusi Agar dia paham Sebenarnya cara-cara seperti itu Akan membentuk karakter anak Agar menjadi anak yang mengalah Dan bertanggung jawab Terhadap barangnya masing-masing Insya Allah Wah itu ibu aja ya Terima kasih ustaz Terima kasih banyak ibu aja juga Pertanyaan bagus banget Tepuk tangan dulu dong buat ibu aja Terima kasih Allah Ini buat jamaah yang di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini nanti kita akan mendengarkan Curahan hati Bisa curhatan itu dari Bintang tamu kita Ya kan Atau mungkin juga curahan hati Dari jamaah yang ada di rumah Yang sudah mengirimkan Pertanyaan-pertanyaannya Lewat sosial media kita Kita akan segera kembali lagi Tetap di Selam Itu Indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Sampai jumpa jamaah Ani Sampai jumpa jamaah Sampai jumpa jamaah Umoh All streaming Sampai jumpa jamaah